Intro Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas guru madrasa dalam rangka menyikapi perkembangan dunia pengetahuan maka guru sebagai pendidik dituntut oleh perkembangan zaman untuk menyesuaikan diri dengan mengupgrade kompetensinya agar tidak keterbelakangan Hal tersebut ditegaskan Kakanwil Kemenakrio Dr. Haji Mahyudin MA Sabtu sore 20 Februari 2021 sebelum menutup kegiatan pimpinan teknis penguatan pembelajaran di masa pandemi melalui evaluasi dan pembuatan media pembelajaran bari guru madrasa Sanawiyah Negeri 2 Pekanbaru dan KKM di Angkasa Garden Hotel Pekanbaru Ya Alhamdulillah pada sore ini kita sudah menutup kegiatan BIMTEK ya penjaraan di era pandemi COVID-19 untuk MTSN 2 Pekanbaru awalnya saya ingin hadir pada pembukaan tapi karena ada kegiatan lain alhamdulillah bisa hadir sore ini Nah kami berharap pertama tentu bagaimana supaya jajaran madrasa kita terus melaksanakan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021 tentang sosialisasi protokol kesehatan Kemudian yang kedua tadi kita sudah sampaikan juga bahwa kita berharap bagaimana supaya BIMTEK seperti ini bisa menambah pengetahuan, mengupgrade pengetahuan sehingga kita berharap para guru-guru kita akan semakin baik untuk melakukan proses pembelajaran karena itu kalau dilakukan kami yakin dan percaya madrasa kita tentu akan semakin baik di masa yang akan datang Nah mudah-mudahan selama 3 hari mereka melaksanakan kegiatan di sini pasti mendapatkan pengetahuan yang terbaik Nah oleh karena itu kami tadi sudah sampaikan supaya ini dilakukan, dibuat rencana tindak lanjut sehingga dengan demikian kalau rencana tindak lanjut kita laksanakan tentu bisa terukur apa yang sudah kita ikuti selama beberapa hari di sini Kami yakin dan percaya kalau itu dilaksanakan akan lebih baiklah madrasa kita di masa yang akan datang Saya kira itu Kegiatan bimbingan teknis penguatan pembelajaran di masa pandemi melalui evaluasi dan pembuatan media pembelajaran bagi guru MTSN 2 Pekanbaru dan KKM berlangsung selama 3 hari dengan diikuti 45 orang peserta dari guru MTSN 2 Pekanbaru dan anggota KKM Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru mengelola pembelajaran jarak jauh, skill menggunakan teknologi dan meningkatkan kemampuan melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh Kita merencanakan KGTN ini tentu sejak hari sebelumnya kita merencanakan dalam rangka mengupgrade sumber daya manusia khususnya kepada kawangkan kami atau guru-guru kami yang ada di MTSN 2 Pekanbaru Tak kalah pentingnya juga kita melibatkan kawangkan yang di MTSN 2 Pekanbaru Tentu harapan kami selalu kepala madrasah guru-guru kita ini terus bisa memiliki sumber daya yang mumpuni yang tentunya akan bersentuhan langsung dengan anak hidup, menjelaskan anak bangsa apatah lagi pada masa pandemi ini Namun demikian kita tetap terus menyampaikan, melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tak memelihara yang 5M Barangkali itu, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya